Dijuluki ratu film horor Indonesia era 80-an, siapa sangka di balik wajah yang sangat menyeramkan itu rupanya begitu cantik mempesona, dan begitu memikat. Meski sudah tiada, aktris yang memulai karirnya sejak 1950-an ini masih dikenang hingga hari ini. Aktris legendaris yang memiliki nama lengkap Susana Marta Frederica Van Hoos ini, diketahui sudah berkecimpung di dunia hiburan tanah air sejak 1950. Selama perjalanan karirnya, Susana telah membintangi puluhan judul film horor, seperti Beranak Dalam Kubur, Bernafas Dalam Lumpur, Dendam Jumat Keliwon, dan masih banyak lagi sobat. Popularitas yang diraihnya melalui film-film populer, mengantarkannya meraih penghargaan sebagai runner-up aktor-aktris terbaik pada 1971. Dia juga sempat terjun ke dunia tarik suara dan merilis album bertajuk Salah Sangka. Pada 2008 menjadi tahun terakhirnya sebagai aktris di dunia hiburan sekaligus menjadi momen terakhirnya sebelum dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober tahun 2008. Meski kini sosoknya telah tiada, namun namanya tetap dikenal sebagai salah satu aktris senior dalam sejarah film horor Indonesia. Susana juga dikenal sebagai salah satu selebriti yang memiliki paras memikat sejak usia muda. Penasaran seperti apa paras menawannya? Oke sobat, berikut 11 potret masa muda Susana yang memikat. 1. Cantik dengan alis tebal Paras bule Susana sangat terpancar saat muda. Dia tampil cantik dengan bandana dan dengan alis tebal. 2. Tahi lalat jadi ciri khasnya Tahi lalat di bagian pipi menjadi ciri khas penampilannya. Susana pernah tampil dengan rambut keriting yang memang sangat ngetren pada era 80-an. 3. Tampil dengan busana retro Susana tampil dengan gaya busana retro saat didapuk sebagai cover majalah Vista. 4. Jadi sampul majalah topik Paras cantiknya juga pernah muncul di cover majalah topik. Susana tampil beda mengenakan aksesori penutup kepala. 5. Tampil serba hitam Begini penampilan menawan Susana dalam balutan busana serba hitam dan shell berwarna merah. 6. Gaya rambut poni Susana kembali tampil beda dengan rambut panjang dan poni depan. Riasan mata tebal juga menjadi ciri khasnya. 7. Gaya sanggul dengan kebaya Susana tampil cantik mengenakan kebaya dan rambut disanggul dengan roncean melati. 8. Identik dengan bunga melati Penampilan Susana dengan bunga melati pun identik dengan perannya di berbagai film horor. 9. Gaya rambut kepang Susana tampil cantik dengan rambut panjang yang dikepang saat berpose bareng aktris senior Ruth Pelupesi. 10. Cantik dan tampan Begini potret Susana saat beradu peran dengan aktor Barry Prima dalam film Sundel Bolong. 11. Sungguh memikat Paras cantik Susana saat muda memang sangat memikat ya, kalau menurut kalian gimana tuh sobat? Oke sobat, jangan lupa tulis komentar kalian ya sobat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.